Berikut ini adalah langkah atau cara membuat Botable atau Installer Windows 11 menggunakan Flashdisk dengan aplikasi Rufus. Nah, teman-teman wajib mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SpatoPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara membuat Botable atau Installer untuk Windows 11 menggunakan aplikasi Rufus di Flashdisk. Nah, di sini langkah pertama teman-teman harus mempersiapkan. Yang pertama adalah Flashdisk, kemudian file Installer, baik RAR atau berupa ISO untuk Windows 11. Teman-teman bisa download link-nya yang ada di deskripsi video. Selanjutnya, di sini akan saya bagikan tutorial tentang cara membuat Installer Windows 11 mengadaptasi tipe dari harddisk yang kita gunakan. Kita cek terlebih dahulu harddisk yang kita gunakan, apakah MBR atau GPT. Nah, langkahnya teman-teman cukup klik tombol Start, kemudian di area Start Bar, ketik CMD. Nah, ini adalah tampilan Windows 11 yang saya gunakan, yang akan saya bagikan tutorialnya. Di sini kita pilih menuran As Administrator. Nah, langkah pertama kita ketik Dix Part, kemudian tekan tombol Enter. Nah, kita tunggu. Selanjutnya, apabila sudah muncul tampilan seperti yang ada di layar monitor, di sini kita ketik Lix Dix. Pastikan untuk penulisannya benar, kemudian tekan tombol Enter. Nah, teman-teman cek di bagian bawah, teks GPT. Apabila di bagian sebelah sini muncul tanda bintang, berarti harddisk yang teman-teman gunakan adalah tipenya GPT. Apabila tidak muncul tanda bintang, tipenya adalah MBR. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Rufus. Nah, ini adalah aplikasi Rufus versi 1.34. Teman-teman bisa download filenya melalui link yang ada di deskripsi video. Selanjutnya kita tolokkan flashdisk-nya. Nah, di sini silakan periksa flashdisk yang teman-teman gunakan. Apabila terdapat file penting, silakan backup terlebih dahulu karena di sini isinya akan kita hapus atau format. Nah, di sini untuk flashdisk sudah terdeteksi. Di sini sebelumnya sudah pernah saya gunakan untuk menginstall atau membuat file installer Windows 11. Ini adalah nama flashdisk-nya. Kemudian ini adalah partisipasinya. Nah, teman-teman silakan cek tadi di bagian CMD untuk melihat apakah harddisk yang kita gunakan MBR atau GPT. Apabila sudah, nah kita pilih karena di sini saya harddisk-nya menggunakan MBR, saya gunakan MBR. Selanjutnya untuk file system, ini yang TFS. Kemudian di sini kita biarkan di valut. Kemudian untuk new volume label. Nah, di sini akan saya ubah biar tidak sama dengan yang awal atau namanya. Teman-teman bisa mengubahnya sendiri sesuai dengan keinginan. Misalkan Windows 11.64. Ini adalah file yang saya gunakan. Ini saya hapus saja. Nah, apabila sudah, kita cek di bagian sebelah bawah. Nah, di sini adalah untuk memilih file ISO atau RAR dari operating system yang akan kita install. Ini adalah file-nya. Teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi video. Nah, selanjutnya apabila sudah, nah di sini muncul namanya berubah lagi, kita hapus atau kita sesuaikan. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol start. Kemudian di sini hati-hati. Nah, di sini di dalam flash disk, file-nya akan dihapus atau diformat. Klik tombol OK. Nah, sampai tahap di sini, kita tunggu, tinggal menunggu prosesnya hingga selesai. Nah, pada video tutorial yang teman-teman lihat, akan saya percepat nanti. Ini biasanya memakan waktu yang agak lama. Nah, silakan cek pada layer monitor apabila sudah muncul keterangan di bagian sebelah pojok kiri bawah. Ini adalah down. Kemudian untuk waktu yang saya butuhkan tadi, ini adalah kurang lebih 15 menit. Ini untuk lebih tepatnya 14.28 detik. Nah, apabila sudah sampai tahap di sini, kita klik tombol close. Kemudian file atau flash disk, ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstall Windows 11. Nah, silakan coba. Apabila terdapat kesulitan atau bingung, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!